Kabut di telaga si Ojilid 13. Wanita ini memandang. Cik An juga miringkan kepala mendengarkan sesuatu. Si Olem mengikuti jari telunjuk tak melihat apa-apa. Tapi ketika gurunya tertua dan berkelebat ke depan tiba-tiba si buta itu berseru girang. Ada suara di sana, isak tangis. Itu suara liceng. Terkejutlah Kwe Ibo menyambar ke depan. Tanpa banyak bicara lagi wanita ini terkekeh membawa tawanannya, si Olem berteriak mengejar dan menyusul dua orang itu. Lalu ketika mereka tiba di depan sebuah guha dan inilah tempat tinggal Kim Chu Chin Jin, disinilah liceng disembunyikan kedua. Suhengnya maka Cik An terbahak berkelebat masuk. Liceng, disini kiranya kau bersembunyi. Wanita dibalik dinding rahasia itu baru saja terisak terkejut. Memang ia menangis dan mengeluh memaki-maki suhengnya, tak disangka bahwa suara dibalik dinding itu terdengar Cik An. Betapa tajam telinga si buta. Namun ketika liceng menahan semua suaranya dan si buta tertegun kehilangan sasaran, dibalik lubang kecil wanita ini melihat si buta maka Cik An berkejap-kejauh miringkan kepala. Kwe Ibo sudah berkelebat masuk dan heran tak melihat apa-apa, kecuali sebatang lilin kecil yang hampir habis. Guha ini kosong, tak ada orangnya tidak? Ku dengar jelas suara itu, Kwe Ibo, ia ada disini lesaknya tadi ku tangkap jelas, ia liceng. Kwe Ibo terbelalak. Tadinya ia terkekeh dan girang bahwa sasaran yang dicari sudah didapat. Ia mengira wanita itu ada di guha ini dan bersiap-siap menangkapnya. Cik An ada. Di depan dan ia akan mencegat kalau korban lolos keluar. Tapi ketika tak ada apa-apa dan ia ragukan pendengaran si buta ini, sementara tosu di tangannya melepaskan diri maka si Yau Lam yang loncat dan masuk ke dalam tak melihat apa-apa pula. Tempat ini kosong, tak ada orangnya tidak? Aku yakin ada orangnya. Coba, kau ceritakan bentuk guha ini, Kwe Ibo, adakah ruangan lain yang masih ada? Guha tidak dalam, hanya memiliki dua buah ruangan. Dan kita sudah berada di ruang kedua. Hektometer-hektometer, kalau begitu coba kalian diam Cik An memasang telinga dan Kwe Ibo serta muridnya terbelalak tegang. Mereka sampai melupakan tawanan yang diam-diam memberosot, matanya liar dan mencari kesempatan. Lalu ketika si buta menyeringai dan mengetukkan tongkat tiba-tiba ia berseru agar semua mengetuk dinding. Coba cari tempat kosong, Weng, kira-kira ada. Ketuk semua tempat. Pucatlah liceng. Sejak tadi ia menahan nafas dan memperhatikan semua gerak-gerik si buta yang amat dibencinya itu. Semula ia ingin berteriak dan menerjang lawannya, biarlah si buta menjebol dinding rahasia dan bertempur mati hidup. Tapi ketika ia tak melihat Dwi Chin Jin maupun Heng Bi Chin Jin, pastilah ada apa-apa dengan kedua suhengnya itu maka tiba-tiba ia merubah pikiran dan ingin menyelamatkan diri. Sungguh kasehan wanita ini. Tadi memaki-maki dan menangis di kurung kedua suhengnya di balik kamar rahasia lah bukan penakut dan siap menghadapi siapapun. Kedatangan Cikuan telah didengar. Tapi ketika ia ditotok dan dilumpuhkan suhengnya, roboh dan terguling untuk akhirnya batas totokan lenyap maka ia memaki dan melompat bangun sambil menangis terseduh-seduh, memukul-mukul dinding guha. Tetapi ia tetap terkurung, air mata habis sampai akhirnya tinggal isak kecil dan keluhan, suara yang didengar telinga si buta yang amat tajam dan munculah musuhnya itu. Si buta datang dengan sikapnya yang amat dibenci. Dan, ketika ia tertegun dan menahan nafas, si buta miringkan kepala mendengar semua suara tiba-tiba saja si buta itu telah memerintahkan untuk mengetuk semua dinding mencari tempat kosong. Berarti si buta yakin bahwa di tempat ini ada kamar rahasia. Habislah harapan liceng. Ia hampir saja menjerit memberitahukan dirinya ketika tiba-tiba sebuah benda hitam menerik perhatiannya. Benda itu ada di atas ruangan menempel langit-langit, tak kurang dari tiga meter akan tetapi ia sanggup merayahnya. Dan karena benda itu semacam bola berduri yang dapat dipakainya sebagai senjata, meloncatlah ia menyambar benda itu maka gerakannya ini tertangkap si buta dan cikan berseru gembira. Ia ada di sini. Bersamaan itu tongkatnya mencoblos lubang kecil pengantar suara. Dari lubang inilah sesungguhnya isak tangis liceng terdengar. Maka ketika yang lain mengetuk dinding guha namun seketika menghentikan pekerjaan mereka, di saat itu loloslah si Tosu. Muda maka Kwe Ibo maupun Siao Lam berseri gembira melihat betapa lubung kecil yang dicoblos si buta pecah dan memperlihatkan sebuah celah lebar. Ruangan kosong yang menjadi sebuah kamar rahasia di balik guha ini. Akan tetapi bersamaan itu terdengar bentuk kanyaring. Liceng yang sudah meloncat dan meraih benda itu secepat kilat menimpukannya ke depan. Ia sudah tak dapat menyembunyikan diri lagi, si buta mengetahui keberadaannya. Dan tepat si buta menusukan tongkatnya maka benda itu menyambar dan si buta terkejut menyangka ditimpuk batu biasa. Blar! Ternyata ledakan dasyat menggetarkan isi guha. Benda itu meledak mengenai tongkat si buta, hancur dan terlemparlah si buta keluar guha. Kwe Ibo dan Siao Lam juga berteriak karena ledakan ini membuat guha itu roboh. Atapnya ambruk. Dan ketika dua orang itu juga terlempar oleh ledakan dasyat, hawa di dalam guha tiba-tiba begitu kuatnya melempar mereka makali. Cheng sendiri tak kalah kagetnya karena benda yang disambarnya itu ternyata sebuah dinamitlah terlempar ke atas dan bersamaan itu lantai guha pecah, sebuah lubang mengangah menerima tubuhnya dan terjebloslah wanita ini ke sumur yang amat dalam. Benturan sana sini membuat wanita ini pingsan, mengeluh tak sadarkan diri. Dan ketika ia terus ke bawah dan lenyap memasuki lubang yang seakan tak berdasar, di atas guha itu roboh dengan suaranya yang gemuruh. Maka orang tak tahu lagi nasib wanita itu sementara Cik An dan muridnya serta Kwe Ibo menyelamatkan diri dengan bergulingan dan tiara. Ledakan masih terdengar beberapa kali ketika batu-batu guha berdentum, jatuh di bawah dan menimpa lereng terjal yang amat mengerikan. Dan ketika semua suara-suara itu hilang sementara Siaw Lam sudah ditindih Kwe Ibo, anak laki-laki ini disambar dan untung tak jauh dari wanita itu maka Kwe Ibo bangkit menggigil dan gemetar memandang debu. Tebal di atas guha yang roboh itu, mencari si buta. Cik An, di mana kau? Sebatang tongkat muncul. Itulah tongkat si buta dan Cik An tampak berdiri di antara reruntuhan puing. Mukanya penuh dibu dan pakaian pun tak keruan, wajah si buta ini pucat. Namun ketika Kwe Ibo bergerak dan menyambar lengannya maka ia dipeluk dan mendapat cuman hangat. Syukur kau selamat? Aku ngeri sekali mana Siaw Lam, bagaimana anak? Itu. Aku di sini, suhu, babak belur. Kepalaku benjut anak itu muncul dan terhoyung mendekati gurunya. Ia memar di sana-sini dan kepalanya berdarah. Sebutir batu menghantamnya tadi. Dan ketika Cik An menyambar muridnya dan marah memandang ke depan maka ia bertanya bagaimana dengan guha itu. Hancur, tak tersisa. Apa yang terjadi dan bagaimana bisa begitu, Cik An? Apa yang kau lakukan? Aku menangkis dinamit, untung tidak besar. Li Cheng menimpukannya kepadaku. Mana wanita keparat itu? Ia di dalam guha, tentu tewas. Hektometer kita cari mayatnya, Kwe Ibo, atau aku khawatir ia masih hidup. Mari bongkar semua puing itu dan cari dia. Kwe Ibo mengangguk. Sebenarnya ia tak yakin bahwa korbannya masih hidup di dalam guha yang runtuh itu. Bagaimana seorang manusia tak akan tewas di kubur hidup-hidup? Tapi karena tak mau membuat temannya marah dan ia berkelebat menggerakkan tangannya maka Siao Lam terpekik mendapatkan potongan lengan manusia. Ini ada lengan orang, putus. Kwe Ibo menyambar. Ia memperhatikan itu dan Cik An mendekatinya berkejap-kejap. Tampak si buta serius mendengarkan keterangan. Dan ketika Kwe Ibo berkata bahwa itu lengan laki-laki, bukan perempuan maka semua teringat tosu muda yang lolos melarikan diri tadi. Ini bukan lengan liceng, ini milik keledai muda tadi. Hektometer, ia melarikan diri. Benar, Cik An, ku biarkan. Toh kita sudah mendapatkan jejak liceng. Kau Sembrono, bagaimana kalau ia melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui? Melakukan apa? Mana kutahu? Ia dapat melakukan yang tidak kita duga, Kwe Ibo, misalkan menginjak ranjau agar kita mampus. Wanita ini bergidik, tapi masih mengelah diri. Di tempat seperti ini ku pikir tak mungkin tosu baik-baik macam Biwi Chinjin atau Heng Bi Chinjin melakukan perbuatan curang. Mereka orang-orang terkenal yang pantang melakukan perbuatan kotor. Tapi siapa menyangka ledakan di dalam guha itu? Nyatanya di sini terjadi hal begitu. Baiklah aku minta maaf, Cik An. Kita cari lagi dan keruk nimbunan batu-batu ini. Si buta tak jadi marah. Kalau saja temannya masih membantah dan adu debat. Tentu ia gusar. Apa yang terjadi itu mengingatkannya akan peristiwa di Heng San Pai, ketika dulu dan gurunya melawan bedengkot sakti Siang Kek Chinjin dan Siang Lem Chinjin. Di lorong rahasia bawah tanah ia bersama gurunya mengalami bahaya yang nyaris merenggut nyawa, ledakan dinamit bertubi-tubi. Tapi ketika Kwe Ibo sudah meminta maaf dan menggalir runtuhan guha maka ia pun tak jadi marah dan mencongkel segala bebatuhan dengan tongkatnya yang panjang. Akan tetapi tak ada yang didapat kecuali seongguk tubuh yang lepas bagian tubuhnya. Siang Lem mendapat lagi sepotong kaki dan Kwe Ibo menemukan sebuah kepala. Itulah jenazah si Tosu muda yang tewas berkeping-keping. Ledakan demikian dasyat hingga Tosu yang berada di mulut guha itu tertimpa lebih dulu. Ia terlempar dan tewas menemui ajalnya. Dan ketika pekerjaan dihentikan dengan muka terheran-heran, tak ada jenazah Li Cheng yang mereka cari maka lubang mengangat tiba-tiba terlihat. Itu ada sebuah sumur. Kwe Ibo berkelebat. Sepotong papan batu menimpa lubang dan wanita itu memindahkan fa. Siang Lem tak melihat. Kalah awas. Dan ketika wanita itu ngeri dan bercak memandang ke bawah maka cikoan berlutut menjulurkan tongkatnya. Amat dalam, gelap gulita. Dalam sekali Kwe Ibo berseru. Coba ambil sepotong batu, si buta tak peduli. Lempar dan ukur kedalamannya, Kwe Ibo aku ingin tahu. Wanita ini menyambar batu. Ia langsung melemparkan itu dan cikoan menempelkan telinga di pinggir lubang. Batu meluncur dan tak terdengar suaranya. Tapi ketika terdengar suara pelung dan jauh di bawah sana, tak kurang dari 200 meter akhirnya si buta puas mengangguk-angguk. Dalam sekali, dan tak mungkin hidup. Hektometer ini palung di atas gunung, Kwe Ibo. Liceng pati terjatuh di sana lah tewas. Ya, itu robekan bajunya, terjepit batu Kwe Ibo meloncat dan tiba-tiba melihat. Ini. Ia meraih dan memberikannya kepada si buta dan cikoan mengangguk-angguk lah telah mengukur kedalaman sumber itu, tak kurang dari 10 pohon kelapa tingginya. Dan karena ia yakin wanita itu tewas di bawah, batu itu lama bertemu lantai dasar maka ia bangkit dan menarik tongkatnya lagi. Metu itu berkejap-kejap tapi betapapun wajah itu kelihatan merung. Kita gagal, tapi biarlah. Mari kembali dan kita turun. Kwe Ibo mengibaskan ujung rambutnya. Ia membuang kengerian melihat sumur yang gelap gulita itu. Betapa dalam dan berbahayanya sumur ini, dan karena ia juga kecewa tak mendapatkan korbannya maka ia mengangguk dan cikoan memanggil muridnya untuk dipanggul lagi. Siaw Lam tak banyak bicara pula. Anak ini masih terguncang oleh robohnya guha itu, ledakannya begitu dasyat, dan baru kali itu ia melihatnya. Maka ketika gurunya minta turun dan ia memasang tubuh tahu-tahu gurunya itu telah meloncat dan hinggap di atas kedua pundaknya. Sibuta menggerakkan tongkat dan sang murid terdorong. Lalu begitu Siaw Lam berkelebat dan membawa gurunya maka tempat itu pun ditinggalkan sementara di muka gunung tubuh dan mayat murid-murid gunlun masih bergeletakan. Tewaskah liceng terjeblos di sumur amat dalam itu? Benarkah ia tak mungkin hidup seperti dugaan cikoan? Tanpa kehendak yang maha kuasa tentu begitu, akan tetapi Tuhan rupanya belum menghendaki wanita ini tewas. Sesuatu yang ajaib terjadi. Seekor makhluk berlengan panjang melongok dari sebuah lubang di dinding sumur, tepat ketika wanita interjeblos dan meluncur ke bawah dengan amat cepatnya. Dan ketika makhluk ini menguik menjulurkan lengannya maka tepat sekali tubuh wanita itu diterima. Berat. Makhluk ini terbawa ke depan. Beban yang berat membuatnya tak mampu. Menguasai diri, tertarik dan terlempar keluar akan tetapi tangannya yang lain menggapai dan mencengkeram bibir lubang. Tepat sekali ia menahan dirinya di situ, menguik-nguik. Tapi ketika ia tak mampu naik dan bergelantungan bergoyang-goyang, suaranya keras seolah memanggil-manggil seseorang. Maka terdengar seruan perlahan dan seutas tali panjang menyambar dan membelit pergelangan tangan binatang ini. Hekwan, lutung hitam, apa yang kau lakukan? Binatang ini tersentek naik. Tali itu mengedut dan ia terbawa ke atas, liceng dipelukan yang lain dan robohlah keduanya di lubang dinding sumur itu. Lalu ketika binatang ini meloncat bangun dan terhoyung sempoyongan maka ledakan di atas menggetarkan palung itu namun liceng masih pingsan. Nyonya ini selamat ketika secara kebetulan hewan yang ternyata kera besar itu melongok di luar lubang. Runtuhnya guha dan suara hirut pikuk rupanya mengejutkan binatang ini, melihat dan saat itulah tubuh si nyonya terjerumus. Dan ketika secara otomatis ia menangkap dan menerima selamatlah nyonya ini maka binatang ini sudah terhoyung menuju ke tempat remang-remang di mana sesosok bayangan gelap bersilah di situ. Hewan ini menangis. Hektometer, apa yang terjadi? Siapa yang kau tolong dan tangkap itu, hekwan? Kenapa kau membahayakan dirimu sendiri? Muk-nguk hewan ini berlutut, perutnya menempel lantai dan air mata pun bercucuran. Ia mengeluarkan suara-suara aneh namun sosok tubuh yang bersilah itu mengangguk-angguk. Berkali-kali terdengar gumam dan suara jawabannya, agaknya ia mengerti betul maksud binatang itu. Lalu ketika ia mengangkat tangannya dan menyuruh binatang ini membawa sang nyonya maka si hitam berdiri dan sempoyongan mengambil liceng, memanggulnya di atas pundaknya yang tebal. Baiklah, letakkan di situ. Biarkan aku memeriksanya. Binatang ini mengeluarkan suara tanda mengertilah meletakkan nyonya itu di depan sosok tubuh ini dan bayangan itu memeriksa penghujinlah bergumam dan mengangguk lega, menotok dan mengusap kepala nyonya ini yang terbentur batu. Liceng pingsan terantuk benda keras. Dan ketika nyonya itu sadar membuka matanya, berkejap dan sejenak bingung berada di mana mendadak ia menjadi kaget melihat sebuah lengan berbulu terjulur dan menjamah mukanya, teringat cikoan. Jahanam terkutuk langsung saja nyonya ini meloncat bangun menghantam lawan mengira itulah si buta yang hendak berkurang ajar, begitu siuman kejadian itulah yang diingatnya. Tapi ketika dada tebal dihantam mental dan ia menjerit maka binatang itu, hekwan mengeluarkan suara nguk-nguk yang membuat ia ngiri. Mengira berada di akhirat. Siapa kau? Binatang berdebah dari mana? Hewan itu mundur. Di bawah cahaya remang-remang yang tak begitu jelas nyonya ini membelalakan mata. Ia bertemu pandang dengan sepasang metu kecil bulat merah, benda itu berkedip dan membuatnya gentar dan seram. Begini rupanya alam kematian itu, roh manusia disambut makhluk hitam berbulu yang amat menyeramkan. Tapi ketika terdengar suara batuk-batuk dan helaan napas panjang, seng nyonya terkejut dan membalik. Maka ia lebih kaget lagi karena di belakangnya duduk bersilah sebuah makhluk lain yang entah siapa. Iiiih! Li Cheng berseru dan menyerang lagilah begitu kaget dan seram berada di tempat gelap itu. Sepasang mata putih menyambarnya bagai sepasang gundu bercahaya, begitu mengerikan dan menganggap ia berhadapan dengan seorang iblis lain. Tapi ketika makhluk itu menangkapnya dan menerima serangannya dengan amat lembut, sebuah telapak dingin menyambut dan menahan pukulannya makanyonya ini. Bagai melesat sukmanya oleh kengerian dan rasa seram yang sangat. Plak! Kelima jarinya tak dapat lepas dari telapak dingin itulah menarik dan berteriak namun gagal. Bahkan dari telapak itu menyalur hawa dingin yang membuat kepalanya gemetar. Kemarahan dan rasa panas lenyap. Dan ketika menggigil dan dilepaskan perlah sen, jatuh terduduk maka orang yang bersilah itu berkata padanya bahwa ia tak usah takut. Tempat ini bukan neraka, bukan tempat setan. Hek Wan telah menolongmu dari bahaya kematian, Hu Jin. Siapakah kau dan ada apa ribut-ribut di atas itu? Bagaimana guha pertapaan Kim Kuchin Jin roboh? Li Cheng terbelalak lebar-lebar. Setelah ia terbiasa dengan gelap dan cahaya remang-remang itu memberinya petunjuk maka yang duduk bersilah itu ternyata seorang kakek yang matanya buta. Bola metu itu masih ada di tempat namun semua serba putih. Cik An juga buta akan tetapi pemuda itu kosong ke lopatnya, bola matanya pecah ketika dulu. Ditusuk mendiang susoknya sendiri, peristiwa Gobi yang menggetarkan itu. Maka ketika ia terkesima dan seketika sadar, berlutut dan menangis tiba-tiba ia tak dapat bicara apa-apa kecuali menumpahkan semua kesedihan dan kemarahannya lewat air mata. Kakek di depan itu juga tak bicara apa-apa kecuali membiarkan nyonya ini menengislah hanya menghela nafas dalam-dalam, tenang dan masih bersilah dengan sikapnya yang agung itu. Tapi ketika nyonya ini sadar dan melompat bangun maka ia berseru bahwa seorang iblis mengejar-ngejarnya dan membuat rumah tangganya hancur berantakan. Aku adalah Li Cheng, Sumoy dari Suhengku Kim Chu Chin Jin. Seorang iblis mengejar dan hendak menangkapku, Lo Chiam Pua, mempermainkan dan menghina aku. Siapakah kau dan bolehkah ku tahu bagaimana kau berada di sini? Aku adalah Pek Gan Hui Tu, Golok Terbang Meta Putih, sahabat sekaligus musuh Jileng Huwasyo Ketua Gobi. Siapa aku agaknya tak akan kau kenal, Hu Jin, tapi kalau kau Sumoy? Kim Chu Chin Jin berarti kau menurit Kun Lun. Hektometer apa hubunganmu dengan Kun Lun Lo Jin? Lah supeku, tapi sudah mendiang kalau begitu kau murid siapa kakekku sendiri lu wicu losen? Apakah Lo Chiam Pua mengenal dan tahu kakekku? Ah, kau istri sinaga Gulun Gobi benar, Lo Chiam Pua, itu suamiku. Tapi, si kakek terkekeh-kekeh. Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan terkejutlah Li Cheng melihat betapa jangkungnya kakek ini. Tingginya tak kurang dari 2 meter. Dan ketika ia tertegun dan membelalakan Metz mendadak kakek itu menggerakkan tangan dan meluncurlah belasan sinar putih menancap di atas guha. Cep-cep-cep. 17 Hui Tu, Golok Terbang, berjajar rapi membentuk barisan aneh. Li Cheng memperhatikan dan terkejut karena itulah huluf atau nama seseorang. Bunyinya adalah, Jiong Bing Lip. Dan ketika ia tertegun dan kaget serta kagum juga gentar maka kakek itu duduk lagi namun masih terkekeh-kekeh. Tawanya. Menggetarkan guha dan si lutung hitung mengui ketakutan. Hehehe. Sungguh tak kusangka bahwa kau adalah keluarga sinaga Gurun Gobi, menantu Jileng Hwasyo yang sudah wafat. Ah, takdir sungguh membuat orang menjadi gila, siau hujin. Kalau Jileng Hwasyo masih hidup mungkin ia mentertawakan. Nasib, sungguh nasib benar-benar mempermainkan aku menunduk dan menutupi mukanya mendadak kakek ini menangis. Lutung hitam ikut menangis dan Li Cheng pun menangis. Lucu keadaan itu. Tapi ketika si kakek mengangkat mukanya dan heran melihat nyonya muda itu menangis maka ia pun terbelalak dan tangis pun tiba-tiba terhenti. Hekwan atau lutung hitam juga menyeringai, tangis pun lenyap. Ada apa kau menangis? Kenapa ikut-ikutan? Aku menangis karena Lociampua menangis. Kata-katamu tadi persis sama dengan keadaanku, Lociampua. Nasib membuat manusia menjadi geladan. Mempermainkan senaknya. Aku juga merasa begitu. Kakek ini tertegun. Kau menangis karena persamaan pandangan? Ya, aku juga merasa begitu. Nasib atau takdir sungguh kejam. Haha. Tapi nasib atau takdir kadang juga menyenangkan. Hujin, bagaimana pendapatmu kalau begini? Tak mungkin. Nasib lebih banyak buruknya daripada baiknya, Lociampua. Aku tak percaya. Tapi baik buruk tergantung kita. Kali ini buruk mungkin lain kali baik. Manusia juga berubah-ubah. Nah, bagaimana pendapatmu tentu itu? Sengnyonya diam. Hehe kakek itu melanjutkan. Pandanganmu tidak sepenuhnya sama, Hujin, ada juga yang berbeda tajam. Bagaiku nasib atau takdir sana sama membawa kebaikan atau keburukan. Semuanya tergantung kita. Katakan sekarang kenapa bagimu lebih buruk daripada baiknya. Li Cheng bersinar-sinar. Setelah ia berhadapan dan bicara dengan kakek itu maka ia menangkap sesuatu yang jujur dan belak-belakanlah tak tahu siap papek. Gan Hui Tu Jong Bing Lip ini akan tetapi kalau ia bersahabat dan kenal dengan orang-orang seperti Kun Lun Lojin atau Mendiang Ji Leng Huo Siu. Tentu kakek ini bukan orang sembarangan. Kelihayan Hui Tu terbangnya menjadi bukti. Bukan hal mudah menancapkan tujuh belas golok terbang membentuk nama. Maka ketika ia mulai tertarik dan suka kepada kakek ini meju dan berlutut maka sebelumnya ia mengucapkan terima kasih dulu atas pertolongan yang diberikan kakek itu. Sebelumnya baiklah teacu haturkan terima kasih atas pertolongan lociampuan menyelamatkan diriku. Tentang nasib buruk yang menimpaku cukup panjang, tentu saja aku akan bercerita. Hehehe, bukan kepadaku. Yang menolongmu adalah Hekwan, Hu Jin, binatang sekaligus sahabat setiaku ini. Li Cheng tertegun. Kawangan berterima kasih. Tak apalah, itu hanya basah-basi. Nyonya ini terpukul. Tiba-tiba ia bangkit dan mendekati binatang berbulu lebat itu. Si lutung memandangnya bersinar-sinar dan menguik. Dan ketika ia mengerahkan hati membungkuk di depan kera besar ini maka ia berkata tak mau disebut tak kenal budi. Hekwan, tuanmu berkata tajam. Aku bukan manusia tak kenal terima kasih. Baiklah ku haturkan kepadamu dan terimalah terima kasihku ini. Hehehe, lucu. Kalau berterima kasih seharusnya kepadaku, nyonya tanpa aku tak mungkin binatang itu ada di sini. Li Cheng terkejut, membalik. Kalau begitu aku pun berterima kasih kepadamu, tadi sudah ku katakan. Lucu, lebih lucu lagi. Dua-duanya tak benar, nyonya. Apakah kakekmului Chulo Sam tak memberi pendidikan tentang Tuhan? Terima kasih, itu hanya untuknya, bukan aku atau binatang ini. Ha, ha. Dan ketika nyonya itu terbelalak dan mendongkol maka kakek ini berseru lagi, aku di sini semata kemurahan Tuhan belaka, tanpa dia tak mungkin aku hidup. Heh, kau harus berterima kasih kepadanya. Kau tak mempelajari kitab suci? Merah padamlah wajah wanita ini. Sebagai murid Kunlun dan istri seorang seperti Penghou tentu saja ia tahu semua itu. Bahkan suaminya adalah penghafal kitab suci, jagoan mengbaca. Tapi karena kakek ini jungkir balik bicaranya dan aneh serta sukar diikuti, terbelalaklah dia dengan marah akhirnya li cenggam saja dengan muka gelap. Namun kakek itu terkekeh, terbatuk-batuk. Lalu ketika ia menarik nafas dalam dan bicara lagi maka yang keluar adalah kata-kata sareh dan bijak, sabar. Sudahlah, tak perlu marah-marah. Hidup sudah dipenuhi berbagai persoalan yang membangkitkan marah dan emosi. Hujin, kalau orang selalu marah maka cepat masuk kubur. Marah tiada guna, kesabaran harus dilatih. Sekarang ceritakan apa yang ingin kau ceritakan tapi agaknya aku sudah tahu semua. Apa yang lo ciam pua ketahui, li ceng penasaran bertanya. Kalau kau sudah tahu maka tak ada gunanya aku bercerita. Bukankah lo ciam pua sudah tahu? He he, benar, kalau begitu duduklah. Bukankah kau menderita karena kehilangan anakmu? Li ceng mencelat bangun. Lo ciam pua tahu matanya terbelalak. Duduklah, kakek itu mengulapkan lengannya. Semuanya sudah ku tahu, anak baik. Bagaimana tidak tahu kalau di sini aku sendiri tersangkut? Maksud lo ciam pua? HMN duduklah, tekan kemarahanmu. Ingat bahwa aku telah menyelamatkan dirimu. Wanita ini sadar. Segera ia duduk dan berdebar memandang kakek itu. Pek Gan Hui Tujong Bing Lip ini benar-benar nol rang UAR biasa, peribadinya penuh misteri dan mengandung teka teki. Akan tetapi karena ia merasa telah diselamatkan dan Hek Wan di sampingnya itu bersimpuh dengan sikap yang manis. Akhirnya ia pun duduk dan memandang kakek itu dengan takut-takut gentar, juga gelisah. Tolong lo ciam pua jelaskan arti kata-kata tadi. Apa maksud lo ciam pua bahwa lo ciam pua terlibat? Ini karena nasib atau takdir tadi. Ingatkah kau kata-kataku tadi ya, lalu bagaimana? Tidak bagaimana-bagaimana. Hek Wan itulah yang membawa anakmu. Li Cheng mencelat bangun. Untuk kesekian kalinya ia dibuat kaget lagi oleh sikap dan kata-kata kakek ini. Tadi tentang anaknya yang diculik dan sekarang penculiknya, bagaimana tidak mencelos. Tapi ketika ia ditepuk dan terduduk lagi maka ia pun menggigil ditahan sebuah tenaga yang amat kuatnya. Itulah yang namanya tekdir, kadang merugikan namun menguntungkan juga tergantung penerima. Sekarang tenanglah ku beritahu bahwa binatangku itu tidak bersalahlah kebetulan saja menemukan anak itu ketika pembantumu berteriak-teriak, mengambil dan memberinya kepadaku karena perasaannya yang tajam memberitahu bahwa anak itu dalam bahaya. Di mana puteraku, di mana sekarang bun syong nyonya ini tak kuat, berseru dan memandang kakek itu dengan metu berapi-api namun si kakek tak melihatnya. Metu kakek yang buta itu tak tahu pandangan berapi nyonya muda ini namun perasaannya memberitahu. Maka ketika ia terbatuk-batuk dan tersenyum bicara ia pun menenangkan dengan mengebutkan ujung lengan bajunya. Anakmu selamat? Ia tak apa-apa ia telah menjadi muridku dan tentu saja tak boleh kau bawa begitu saja. Lociampua merampas anak dari ibunya? Lociampua merenggut kebahagiaan ibu dengan anaknya. Tenang, diamah. Rumah tanggamu kacau dan sedang kalut, hujin. Apa gunanya kembali kepada suamimu itu kalau ia menghinamu seperti itu? Aku tidak merenggut. Kebahagiaanmu, justeru aku menolong kalian ibu dan anak. Liceng. Tiba-tiba ia mengguguk dan menutupi mukanya lagi teringat suaminya itu, betapa penghou menghinanya dan menuduhnya ternoda oleh cikoan. Betapa sakit dan perihnya tuduhan itu. Betapa kejamnya ayah Bunsyong itu. Maka ketika ia terseduh dan menguguk di situ ia pun membenarkan kate kata kakek ini. Tapi karena ia pun ingin tahu puteranya maka ia pun menjerit minta dipertemukan dengan Bunsyong. Kau tak boleh bersikap kejam kepadaku. Kalau kau tak merenggut kebahagiaan ibu kepada anaknya coba tunjukkan puteraku, Lociampua. Di mana dia dan berikan padaku. Tunjukkan iktikat baikmu. Hektometer, kemarahan membuat orang tak dapat berpikir jernih. Kalau aku beri tikat jahat kenapa menolongmu, Hujin? Bukankah ku biarkan saja kau mati di bawah sumur? Tentang anakmu jangan khawatir, inilah dia. Si kakek menggerakkan tangan ke belakang dan tiba-tiba seorang anak menangis keras-keras. Entah bagaimana tahu-tahu Bunsyong ada di situ, anak ini dipeluk dan dibelai penuh sayang oleh kakek ini. Dan ketika Li Cheng menjeret dan menubruk anaknya maka ibu itu pun menerima dan kakek ini memberikannya, mendorong. Nah, itulah anakmu, lihat apa yang ku lakukan. Jahatkah perbuatanku, nyonya, lihat apakah ia cacat atau berubah. Li Cheng terseduh-seduh. Pertemuannya dengan buah hati tentu sejak membuatnya begitu gembira lah mengguguk saking haru dan bahagia, berkali-kali diciumi dan didekapnya anak tersayang itu. Tapi ketika ia teringat kakek ini dan berlutut mengucapkan terima kasih maka ia pun menggigil bicara. Lo ciampuat telah menyelamatkan buah hatiku, lo ciampuat telah menyelamatkan aku pula dari kematian di bawah sumur. Aku tak tahu apa yang harus ku lakukan dan membalas semua budi kebaikanmu, lo ciampuat. Katakanlah sekarang apa yang hendak kau lakukan kepada puteraku ini dan benarkah kau hendak mengambilnya sebagai murid? Bagaimana dengan aku dan apa maksud semua perbuatanmu itu? Hektometer, sebenarnya aku hendak membalas jileng huasyo melalui suamimu. Aku penasaran dan pernah dikalahkan HWSO itu, hujin. Tapi melihat betapa HWSO itu memiliki murid lain biarlah ini saja yang ku balas. Aku hendak menggemleng puteramu mewarisi semua kepandaianku. Siapa yang lo ciampuat maksudkan dengan murid lain itu? Siapa lagi kalau bukan bocah sisi itu? Aku melihat kepandainya lebih lengkap dibanding suamimu. Lo ciampuat tahu. Maksudku lo ciampuat menonton kepandain musuhku itu. Sebenarnya aku di sana melihat semuanya yang terjadi. Tapi karena suamimu dan bocah itu sama-sama murid musuhku yang membuatku penasaran seumur hidup. Maka, ku biarkan saja. Untunglah biyok yang cincin datang, kau selamat. Jadi-jadi lo ciampuat tahu semua itu ya kakek ini terkekeh. Tapi tiba. Tiba aku kasihan kepada puteramu ini dibawa lari jatuh bangun. Kupikir tak berakal selamat kalau ci kuan menemukannya. Maka ketika hekwan ku suruh mengambil dan membawanya kemari maka diam-diam aku hendak mengadu bocah ini dengan ayahnya kelak. Haha, ingin ku lihat apakah murid pek gan hui tu jong bing lip mampu menandingi murid jileng hua siu. Tapi pikiranku berubah, bocah sisi itu ternyata keji. Li Cheng terbelalak dengan air matu deras mengucur titik tiba-tiba ia merasa sakit hati juga kepada kakek ini. Puteranya hendak diadu dengan seng ayah. Tapi teringat betapa penghau memperlakukannya secara kejam tiba-tiba ia beringas dan mengepalkan tinju. Tidak, bukan hanya ci kuan. Bapaknya pun harus diberi pelajaran, lo ciampuat. Biarlah kau didik puteraku dan hadapkan kepada ayahnya. Aku juga benci. Eh si kakek melengat. Kau bersungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh. Kau telah mengembalikan harapan dan jiwaku dengan anakku. Gemblenglah dia dan tandingkan dengan ayahnya. Aku benci suami yang tak tahu kesetiaan seorang istri. Hahaha. Pucuk di cinta ulam pun tiba. Siau hujin, kalau begitu bebaslah kemauanku menurunkan semua kepandaian. Akan kuadu dia dengan bapaknya, dan akan kuarisi dia sinkang langsung yang kupunyai. UFH, Ji Leng Hwasio akan melihat tenaga sekti siapa yang lebih unggul. Haha, bocah ini pewaris tunggalku. Lalu ketika kakek itu terkekeh-kekeh dan tergelap gembira. Makali Cheng pun mantap menyerahkan Bunsyong. Lama lum dengan siapa ia berhadapan dan sekali lihat ia percaya kakek ini. Kakek itu musuh bebu yutan ketua Godi, berkepandayanya tinggi dan tentu kesaktiannya tak perlu diragukan lagi. Maka ketika ia rela menyerahkan Bunsyong dan hari itu juga mendampingi puterannya dididik. Dan digembeleng kakek ini maka sejak itu pula wanita ini tak pernah keluar Guha. Pek Gan Hui Tujong Binglit ternyata begitu gembira dan merasa mantap. Inilah satu di antara tokoh-tokoh sakti yang masih hidup. Li Cheng segera mendengar kisah kakek ini yang penuh petualangan, betapa sejak muda sudah sering bertanding dengan mendiang Jileng Huasyu tapi kakek ini selalu kalah. Kekalahannya selalu tipis dan akhirnya ia meninggalkan Tiong Goan, masuk keluar Nepal dan Butan untuk akhirnya bertapa di puncak Himalaya. Di situ kakek ini memperdalam ilmunya untuk suatu kali datang lagi menemui Jileng Huasyu. Tapi ketika didengarnya kabar betapa sesepuh itu meninggal dunia, mewariskan sin kangnya kepada muridnya terkasih sementara murid yang lain mencuri dan mempelajari Butek Chin Kang maka kakek ini tiba-tiba kecewa dan masgul. Bukan maksudnya menghadapi tokoh-tokoh muda lah memiliki kesombongan sebagai tokoh tua, tokoh yang selama ini tak dikenal orang lagi saking lamanya ia meninggalkan dunia Kang. Oh! Maka ketika tiba-tiba didengarnya kematian Hwasyu itu dan juga Kunlun Lojin, sepasang kakek sakti didengkot hengsan maka kakek ini lemas semangatnya ditinggalkan tokoh-tokoh seangkatan. Aku tak mau berhadapan dengan orang-orang muda itu. Menang tak menambah pangkat sementara kalah malah justru memalukan, seperti siang kek dan siang lem cinjin itu. Maka aku berpikir sebaiknya mewariskan kepandaianku kepada murid yang amat berbakat, Hujin, dan kebetulan kuliat puteramu yang bertulang baik. Aku ingin menggembelengnya, kelak kuadu dengan ayahnya. Bukan sebagai anak melawan bapak melainkan sebagai murid Pek Gan Hui Tujong Bing Lip melawan murid Jileng Hwasyu. Dan maksud hatiku kesampaian, tapi taknyanakah sebagai ibunya hadir mendampingi ditolong binatang piaraanku Hek Wansi lutung hitam ini? Haha, takdir membuat orang susah dan senang berbarengan, Hujin. Siapa sangka bahwa penculikmu sekaligus penolongmu? Li Cheng bersinar-sinar ia sekarang tak perhuli lagi penculikan anaknya. Ia telah bertemu Bunsyong dan bersyukur berhadapan dengan kakek seangkatan supeknya. Tapi ingin membuktikan apakah kakek itu benar dapat menghadapi Jikoan. Ia pun terus terang menyatakan keraguan. Maaf, Lo Chiampo boleh bicara apa saja. Tapi berhasilkah kiranya ia menghadapi ayahnya? Suamiku memang betul hebatnya memiliki Hokte Sin Kang yang diwarisi dari mendiang gurunya, sementara Jikoan lebih banyak lagi karena ia mendapatkannya dari Bengkong Hwesho yang merupakan gurunya sebelum mendapatkan Butek Chin Kang. Apakah Bunsyong mampu menghadapi dua orang itu dengan tingkat kemampuan yang kelak dimiliki? Dengan lain kata apakah tak ada kekhawatiran kalau ia selalu kalah seperti dulu Lo Chiampo menghadapi Hwesho itu? Hektometer inilah yang membuatku penasaran. Aku tak dapat lagi menguji kepandaianku dengan musuhku yang tangguh. Itu, Hujin, tapi aku akan membuktikannya dengan muridku kelak. Bagaimana kalau Lo Chiampo mengadakan uji coba dulu? Artinya bagaimana kalau Lo Chiampo menghadapi Chikoan dan mencari kelebihan serta kekurangannya? Hah, kau menyuruhku berhadapan dengan bocah ingusan itu? Sudah ku bilang aku tak mau merendahkan diriku melayani anak-anak muda. Aku angkatan tua. Salah, sikap seperti itu harus ditinggalkan. Aku justru sebaliknya berpikir, Lo Chiampo, jajakilah pemuda itu hingga tahu kelebihan dan kekurangannya. Kau tak perlu membunuhnya, tapi berbekal pertandingan langsung kau dapat mendidik Bunsyong sesuai kepandainmu. Tapi ia bukan Ji Leng Hwesho. Sama saja. Atau Lo Chiampo cari suamiku karena Ji Leng Hwesho mewariskan sinkangnya kepada suamiku. Kakek ini terbelalak. Tiba-tiba ia tergerak dan gatal tangannya. Dan ketika dengan berapi Li Cheng menceritakan. Kehebatan suaminya, sinkang atau tenaga sakti yang diwarisinya langsung dari dedengkot godi maka kakek itu tertawa, bergelak. Li Cheng menutupnya dengan kata-kata yang membakar. Berhadapan dengan suamiku tiada ubahnya berhadapan dengan mendiang Ji Leng Hwesho sendiri. Cik Ampun tak kuat menahan pukulan suamiku itu, meskipun pemuda itu lebih beragam ilmunya. Karena itu cari dan hadapi suamiku, Lo Chiampo, jajakilah kepandainya biar tahu kelebihan dan kekurangannya. Berbekal ini Bunsyong akan lebih tangguh, tak perlu menderita kalah seperti zamanmu dulu. Haha, kau membakarku hujin. Sesungguhnya tua bangka macam aku tak berminat menghadapi anak-anak muda seperti mereka, Li Cheng. Tapi karena suamimu mewarisi langsung tenaga Ji Leng Hwesho biarlah ku coba. Baik, besok kita cari dia. Atau Cik An kalau si buta ketemu. Dulu. Baiklah, baiklah, satu di antara keduanya atau mungkin kedua-duanya, haha dan ketika hari itu diputuskan bahwa Cik An atau Penghou dicari dan akan dihajar maka Li Cheng Girang bukan main menerima janji ini, bertanya dan akhirnya mendapat jawaban kenapa kakek satu ini berada di Kunlun. Ternyata Pek Gan Hui Tu ini selalu ditempatkan di situ kalau bertemu ke Kunlun, yakni ketika mendiang Kunlun Lojin masih hidup dan dua tokoh sakti yang sering mengadu ilmu silat ini tiada yang kalah atau menang. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa kakek ini benar-benar luar biasa, apalagi sekarang, yang katanya telah lebih maju setelah bertapa di satu di antara puncak-puncak Himalaya. Maka ketika Li Cheng semakin mantap dan hanya ingin membuktikan saja maka keesokannya diajak keluar dan ternyata lorong bawah tanah itu menembus perut gunung sampai di dekat sebuah dusun, jauh di kaki Kunlun. Di sini Li Cheng tertegun dan teringat suhengnya Biwi Chinjin maupun Heng Bi Chinjin. Ia sebenarnya ingin melihat dua suhengnya itu setelah kepergian Cikuan. Tapi karena kakek itu tampaknya tak senang dan ia menahan keinginannya maka tak jadi mengeluarkan kata-katanya dan kakek itu mematung sejenak di atas sebuah batu hitam, mencoret-coret. Menurut perhitungan seharusnya Cikuan lebih dulu ditemukan daripada suamimu. Mana yang kau pilih, mencari pemuda itu dulu atau suamimu? Biarlah Jahanam itu. Bertemu dia pun tak ada jeleknya, lociampual, asal kau hajar dan syukur membunuhnya sekalian. Hehehe, tidak bisa. Itu bukan tugasku, Li Cheng, melainkan muridku kelak keinginanmu hanya melihat aku mengalahkan murid Jileng Hwasyu. Baiklah, terserah lociampu dan kemana kita mencari. Hektometer, kulihat dulu. Biar ku tabur bubuk sakti ini untuk mencari jejak. Lalu ketika si kakek menaburkan sesuatu di batu hitam dan berkemak-kemik tiba-tiba bagian sebelah timur meledak. Hehehe, di sini, tak jauh dari sini. Arah timur. Mari ikut aku dan lihat pemuda itu ku hajar. Li Cheng terpekik ketika tangannya tahu-tahu disambarlah terkejut memejamkan matu ketika angin keras menerjang mukanya. Begitu cepat si kakek bergerak dan terbang melesat. Lalu ketika ia membuka matanya namun tak kuat menahan, berdesir merasa di bawah melayang. Maka ia menjadi girang dan berdebar menunggu bukti kakek ini, mencari dan menghajar Cikoan. Si buta memang ke arah timur. Setelah mengobrak abrik kunlun dan gagal menemukan Li Cheng maka Cikoan murung sepanjang jalan. Hal ini dapat dimengerti karena sesungguhnya diam-diam kecewa. Tak dapat disangkal nafsunya akan selalu menggelegak membayangkan nyonya muda itulah tak akan puas sebelum mendapatkan wanita itu, bentuk pelampiasan dendam dan sakit hatinya kepada penghau. Maka ketika perjalanannya ke kunlun gagal dan guha roboh mengubur wanita itu maka si buta merasa masjgul dan ini diketahui baik oleh kwe ibu. Tak usah murung, kita dapat mencari penggantinya di dalam perjalanan. Kalau kak setuju di dusun itu kita beristirahat, Cikoan, ku carikan sekedar penghibur atau aku melayanimu. Hektometer, bersenang-senang denganmu mulai jenuh. Karikan pengganti dan yang cocok dengan seleraku, kwe ibu. Siaw lem biar mencari buah-buahan atau makanan untuk kita. Mereka berhenti. Di luar dusun itu anak laki-laki disuruh mencari makanan. Siaw lem mengangguk dan tahu kemurungan gurunya pula. Maka ketika ia melepaskan gurunya dan kwe ibu memegang si buta maka Cikoan miringkan kepala mencari-cari sesuatu. Apa yang kau dengarkan? Kwe ibu bertanya, turut memasang telinga. Aku mendengar tangis bayi, kwe ibu, tiga orang. Bayi? Kau mencari bayi? Hei hei, lucu amat. Untuk apa seorang bayi? Bodoh, bukan bayinya melainkan ibunya. Ayo antarkan aku ke sana dan cari yang paling montok. Kwe ibu tertegun. Tiba-tiba ia sadar dan terkekeh dan tentu saja tak membuang waktu lagi mengantar si buta ini. Teringatlah dia bahwa Li Cheng juga seorang ibu muda yang kencang dan montok payudaranya. Agaknya dari sinilah timbul gagasan Cikoan untuk mendapatkan yang sama. Maka ketika mereka masuk dan dusun itu terheran-heran seorang buta diiringi wanita cantik maka Kwe ibu tersenyum simpul menuju rumah besar yang tentu milik kepala dusun. Tangis bayi didengarnya pula di sana. Cocok, telingamu benar-benar tajam. Tapi baru seorang yang ku dengar, Cikoan, entah di mana dua yang lain. Tapi ini agaknya cukup bagaimu. Dua yang lain tetap harus kau cari. Kumpulkan mereka dan mintalah sebuah kamar besar untukku. Dan untukku juga, untuk kita. Hai hai senangnya bercinta bersama-sama, Cikoan. Kita dapat saling menonton. Kali ini tidak, si buta menggeleng. Kau cari kamar yang lain, Kwe ibu. Aku ingin bermain cinta secara halus. Aku tak ingin menakut-nakuti mereka. Lalu ketika wanita ini tertegun dan kecewa langkah mereka pun sudah tiba di rumah besar itu. Seorang lelaki tua menyambut bersama wanita sebayanya. Melihat mereka mudah diduga pasangan ini suami istri, tentu kepala dusun. Dan ketika benar saja kakek itu kepala dusun maka Kwe ibu bersikap halus sesuai keinginan Cikoan. Padahal sebenarnya ia tak sabar dan ingin menampar serta menendang suami istri itu. Kami orang yang kelelahan di jalan, dapatkah kalian memberikan sebuah tempat untuk kami beristirahat, terutama temanku ini? Kakek itu mengerutkan alis. Kwe ibu dipandangnya terbelalak dan penuh kagum. Tiba-tiba lelaki tua itu terkekeh. Dan ketika ia mengangguk-angguk sementara istrinya berkerut curiga maka kepala dusun ini berseru, jiwi dari mana jauh-jauh melakukan perjalanan seperti ini. Ah, kasihan temanmu nih. Koma tampak letih dan kusut. Mari-mari, masuk dan duduk dulu di ruang dalam beristirahat. Kemudian menyuruh istrinya ke dapur kakek itu memerintahkan menyiapkan minuman. Kau ambil penawar haus dan sekedar makanan kecil, biarlah tamu kita ini beristirahat sejenak di sini. Kwe ibu adalah wanita matang. Melihat gerak-gerik dan pandang matu kakek itu diam-diam tertawa geli. Kakek yang usianya hampir enam puluhan tahun ini jelalatan, matanya bak seorang pemuda yang masih penuh gairah. Sebal dia. Tapi karena cikaan melarangnya membuat ribut dan ketenangan serta sikap halus harus diperlihatkan agar tak membuat takut penghuni rumah. Maka wanita ini pun bahkan mengerlingkan matanya dan membuat gerakan menyambut. Senyum genitnya membuat si kakek berdesir, terkekeh-kekeh. Dan ketika saat itu muncullah seorang pemuda tegap membawa cangkul. Maka kakek itu tiba-tiba berseru mengalihkan perhatian Kwe ibu kepada pemuda ini. Eh, hausyu, cepat berangkat dan awasi sawah kita. Jangan pemalas dan ketika pemuda itu mengangguk namun tertegun melihat Kwe ibu, rambut panjang memikat itu membuatnya berdetak. Maka Kwe ibu pun melempar senyum yang membuat hatinya berjungkir balik. Si kakek mementaknya agar cepat pergi. Pemalas, bikin malu orang tua saja. Eh, ini minumnya, Nona. Siapa namamu? Nyonya rumah datang diiring pelayan. Kwe ibu melihat seraut wajah manis dan Cikuan cepat-cepat miringkan kepala pula. Langkah dua orang itu didengar. Tapi ketika Kwe ibu berbisik bahwa yang datang adalah seorang gadis buruk, pelayan. Maka Cikuan mengangguk-angguk dan nyonya rumah duduk. Menemani mereka. Perasaannya tampak was. Was, tidak seperti suaminya yang terkekah-kekah dan girang mendapat wanita cantik. Kami ingin beristirahat barang sehari dua. Bolehkah kami menginap dan adakah kamar untuk temanku ini? Hehehe, ada, ada. Maaf, apakah dia ini suamimu, Nona? Dan dari kota manakah kalian berasal? Hendak kemana? Kami dari kota raja, hendak berkunjung menengok famili. Dan temanku ini, HMM, kami bersaudara, bukan suami istri. Kakek itu terkekah-kekah. Agaknya dia gembira mendengar jawaban ini sementara istrinya semakin berkerut dan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Kerling dan lirik Kwe ibu dirasanya terlalu berani, ia menginjak kaki suaminya. Dan ketika suaminya terkejut dan menahan diri maka laki-laki tua itu sadar bahwa istrinya ada di sampingnya. Baiklah, baiklah. Kami akan menyiapkan untuk kalian dua kamar tidur. Kalian rupanya kelelahan. Mari minum dan nikmati teh hangat ini. Juga penganan kecil ini Kwe ibu tertawa sebal. Kalau saja ci. Koan tak mencegah perangainya maka yang dilakukan adalah melempar dan membunuh kakek itulah dapat menguasai rumah ini dengan kekerasan. Akan tetapi karena si buta sedang mencari suasana lain, sementara tangis bayi dalam meledak nyaring tiba-tiba bangkitlah nyonya rumah menolongan suaminya. Cucu kita ingin didekati kakeknya, cobalah kau tenangkan dia dan biarku bantu Bileng. Seng kakek tertegun. Terpaksa ia bangkit berdiri dan meninggalkan tamunya, diam-diam Kwe ibu tersenyum melihat kakek itu berkejap padanya. Cuan rumah ternyata seorang kakek hidung belang. Dan ketika ia juga berkejap dan kakek itu girang bukan main, gayung bersambut maka sekilas bayangan seorang wanita muda lenyap di balik pintu. Hektometer, kakek itu tak tahu diri. Ia mengerjap padaku, Ciko An, apa yang harus ku lakukan kepadanya? Biar saja kebelingsatan, bukankah kau mulai menaksir haosiu? Eh, kau tahu. Wanita seperti mu tak biasa membiarkan rumput muda, Kwe ibo, apa saja dapat kau lakukan dan tentu saja aku tahu. Hehe, kau pintar. Tapi tentunya kau harus mendapatkan dulu ibu bayi itu masih muda, segar. Aku tahu, dan aku sudah mendengar langkah kakinya. Paling tidak ia berusia 17 tahun? Astaga, telingamu seperti kucing saja. Dugaanmu betul, Ciko An, hanya tampaknya kurang cantik. Tak apa, asal segar. Dan aku tiba-tiba has wanita menyusui. Kwe ibo terkekeh-kekeh. Untung Ciko An menginjak kakinya dengan cepat karena nyonya rumah terkejut dan berhenti terbelalak, heran dan kaget bahwa ada. Seorang wanita cantik tertawa begitu bebas, kesannya urakan dan liar. Tapi ketika Kwe ibo menghentikan tawanya dan wanita itu masuk lagi maka Ciko An berbisik agar mereka menunjukkan sikap sebagai tamu baik-baik. Jangan mengumbar tawamu, kendalikan. Jangan membuat takut calon korbanku hingga kita harus bersikap kasar. Baiklah, maaf. Aku kaget akan perasaanmu yang awas itu, Ciko An, kau seperti tidak buta saja. Dua orang itu lalu bersikap sopan, Kwe ibo mengendalikan dirinya namun nyonya rumah terlanjur tak senang. Tawa tamunya seperti tawa kuda, jalang. Maka ketika ia berbisik pada suaminya agar berhati-hati, Ciko An mendengar itu dari luar maka si buta mengetukan tongkat berkata lagi. Nah, nenek itu sudah memperingatkan suaminya. Hati-hatilah sikapmu. Apalah yang dia katakan? Tawamu yang katanya seperti kuda betina jalang itu. Bersikaplah sopan dan jangan membuat ribut. Kwe ibo merah mengepalkan tinju. Kalau saja ia tak ingat perintah ini tentu ia sudah mencelat dan membanting wanita tua itu. Ia dikatakan seperti kuda jalang. Tapi menahan marah dan bersikap sopan ia pun pura-pura bersikap baik ketika cuan rumah muncul kembali, tersenyum dan kakek ini bersikap biasa-biasa saja. Tentu saja ia tak mendengarkan kata-kata istrinya karena Kwe ibo membalas kedipannya ketika ia mengedip. Tutup bertemu mangkoknya. Dan ketika hari itu mereka beristirahat dan untunglah Siaw Lam tak berferkunjung ke situ, anak ini telah diperintahkan untuk menunggu dan diam di luar dusun. Maka malam harinya di saat makan bersama dua orang mulai menjalankan siasat masing-masing. Bileng anak kepala dusun ternyata, seorang wanita muda yang usianya sekitar 17 tahun, tubuhnya segar dan muda dan berkali-kali ia harus mendiamkan bayinya. Dengan menyusui. Di hadapan orang buta ia tak perlu malu-malu mengerjakan itu, sementara Hao Siu, suaminya adalah menantu kepala dusun. Maka ketika dalam percakapan ini Kwe ibo memuji-muji tuan rumah, kakinya di bawah meja menyentuh atau menyenggol kaki Hao Siu. Maka pemuda petani yang menantu kepala dusun itu berdesir dan dua kali tersedap. Istri kepala dusun berkurang kemarahannya setelah Kwe ibo merubah sikap. Ketidak senangannya mulai surut, meskipun beberapa kali perasaannya masih kurang sedap. Suaminya sering mengawasi wanita ini seperti orang lapar, atau harimau yang layaknya ingin menerkam saja. Dan ketika saat makan selesai dan mereka dipersilakan tidur maka Kwe ibo mendapat tugas untuk mengantarkan Bileng ke kamar Cikoan. Bawa wanita itu kepadaku, minumkan seteguk anggur. Dan kau sendiri, HMM, terserah apa yang kau lakukan, Kwe ibo, tapi sekali lagi jangan sampai membuat ribut. Aku sudah menggoda pemuda itu, Hao Siu gelagapan. Ya, aku tahu, ia tersedak dua kali, aku. Heihe, kau mengikuti semua gerakan. Kita sama-sama tahu, Kwe ibo, dan malam ini aku ingin bermain cinta dengan halus. Bawalah Bileng ke sini dan tidurkan kedua orang tuanya. Kwe ibo terkekeh. Menidurkan pemilik rumah berarti menotoknya hingga pagi, ia berkelebat dan melaksanakan tugasnya. Dan ketika tanpa sukar ia merobohkan suami istri itu, Seng Kakek menggeliat sementara istrinya mengeluh dan terguling pingsan. Maka wanita ini sudah bergerak ke kamar belakang di mana suami istri muda itu tidur. Ternyata dua orang ini gelisah. Tanpa sepengetahuan Kwe ibo diam diam Cikuan melancarkan daya pengasih. Ilmu ini adalah ilmu batin dan dengan sikap serta gerak geriknya ia mempengaruhi putri kepala dusun itu. Bileng tersentak ketika seakan tak sengaja ujung kakinya disentuh kaki Cikuan, terusap. Dan naiklah hawa dingin yang membuat kepalanya pusing. Di bawah meja makan tadi ternyata telah terjadi tukur-menukur gesekan kaki. Bileng tiba-tiba mengeluh ketika yang teringat adalah wajah si buta itu. Bagainya wajah ini tiba-tiba begitu memelas, ia merasa haru dan kasehan bukan main. Dan karena Cikuan adalah pemuda tampan yang sanggup menggeterkan hati wanita, kebutaannya justru menimbulkan rasa kasihan. Maka perasaan ini dipergunakan baik-baik dan mudah sekali daya pengasih itu menembus benteng pertahanan Bileng. Akan tetapi wanita ini adalah seorang ibu muda, sudah bersuami. Tentu saja ia bingung kenapa tiba-tiba ia seakan jatuh cinta kepada orang lain. Perasaan macam apa itu? Maka ketika ia menekan dan coba membuang pikirannya jauh-jauh ternyata semakin diusir wajah si buta itu semakin melekat. Ia tak tahu bahwa di dalam kamarnya si buta ini duduk bersila, mengerahkan kekuatan dan bobolah semua pertahanan. Jangankan wanita dusun ini, Hang Chu gadis liai dari Sin Hang Pang saja. Roboh. Maka ketika ia gelisah dan menggeliat bangun, mengeluh dan meninggalkan pembaringan tiba-tiba saja suaminya juga mengalami hal yang sama akan tetapi yang diingat adalah kawai ibu. Jadilah suami istri ini meninggalkan Bileng. Bileng seakan orang tersihir menunjukkan marcikan, sementara suaminya yang tertegun dan melihat kawai ibu tiba-tiba muncul di depannya tersentak. Belum lagi ia sadar akan apa yang dilakukan tiba-tiba wanita itu menotok dan menyambarnya keluar. Kawai ibu membawanya ke kamar di sebelah si buta itu. Lalu ketika ia mengeluh dan meneguk secawan minuman manis, sama seperti istrinya di sana maka masuklah suami istri muda ini dalam perangkap jahat. Mereka tak tahu apa yang mereka lakukan sampai akhirnya jerit dan keluhan tertahan terdengar di kamar Cikoan. Saat itu menjelang pagi dan Cikoan telah mendapatkan korbannya. Pengaruh daya pengasih lenyap dan wanita itu pun sadar. Dan ketika Bileng tersentak dan berlari meninggalkan kamar maka hampir dalam. Waktu bersamaan suaminya pun meloncat dari kamar kawai ibu. Bileng. Suami ini menangkap istrinya. Seng istri menjerit dan meronta-ronta namun tangis bayi menyadarkan mereka. Sambil mengguguk wanita ini menubruk bayi infa, menyusui dan mendiamkan bayinya dengan tangis terseduh-seduh. Lalu ketika si bayi diam dan mereka kembali berpandangan maka seng istri terkejut karena suaminya telanjang bulat, lupa ketika tadi mengejar dan menyusul istrinya ini. Kau haus yuk terkejut. Ia baru melompat keluar dari kamar kawai ibu mendengar jerit istrinya tadi, tak sadar bahwa ia pun masih dalam keadaan bugil. Semalam di Nina Bobok wanita cantik itu, terbang ke awang-awang. Maka ketika istrinya menjerit dan menubruk serta memukul-mukulnya maka pemuda ini sadar dan cepat mencengkeram istrinya itu. Jangan menuduh sepihak. Kau pun melakukan penyelewengan di kamar lain, bilang. Kau bersama si buta itu. Aku, aku tidak sadar. Aku seperti tersehir. Aku pun juga. Aku tidak sadar dan tak tahu apa yang kulakukan. Diam dan jangan membuat ayah ibu bangun dan kita ketawan. Tersentaklah bilanglah tiba-tiba sadar bahwa ayah bunyam bisa bangun dan mengetahui keadaan mereka. Betapa memalukan dan rendahnya perbuatan mereka itu. Dan ketika masing-masing sadar bahwa mereka dikerjai lawan maka suami istri itu berjanji untuk tidak mengulang kejadian semalam. Akan tetapi mana mungkin. Yang menguasai mereka adalah Cikuan yang amat liai, juga Kwe Ibo yang pandai merayu dan bersikap genit. Maka ketika malam kedua mulailah getaran daya pengasih itu menyebar kembali, menyedot dan membawa wanita itu akhirnya bileng tunduk dan menyerah di bawah kekuatan si buta. Hao Siu juga terlena. Dan mabok di biayan Kwe Ibo dan kejadian ini berlangsung empat hari berturut-turut. Dan ketika kebosanan mulai menghinggapi Cikuan dan si buta minta agar kekasihnya membawa dua ibu muda lain yang diingatnya kembali. Maka putri kepala dusun ini terbelalak dan ngeri. Bawa mereka kepadaku, biarku usap kepalanya. Lalu semuanya boleh kau tinggalkan dan tak perlu melayani aku lagi. Pucatlah wanita muda inilah akhirnya tahu bahwa tamu yang berada di rumahnya ini bukan orang sembarangan. Empat kali ia telah menyerahkan diri. Maka ketika dengan ngeri dan rasa takut ia membawa kawannya yang lain, Yan Kim dan Sui Ma maka dua orang ini pun terkenadanya sihir Cikuan di mana secara bersamaan dua wanita muda itu berada di kamar dan melayani si buta berbareng. Gegerlah tempat tinggal kepala dusun. Dua suami yang kehilangan istri dan mencari mereka ternyata menemukan istri masing-masing di rumah itu. Untunglah Bileng sigap memberitahu bahwa Yan Kim dan Sui Ma menemani dirinya untuk menenangkan anak yang rawal. Tapi karena dua suami itu lama-lama curiga kenapa istri mereka bergerak seperti orang lupa ingatan, dipanggil tak menoleh dan membuat mereka marah. Maka Kwe Ibo muncul di sini meninggalkan Hau Siu. Cepat sekali wanita ini mempergunakan kepandainya merobohkan laki-laki muda itu. Kalau seng istri berada di kamar Cikuan maka seng suami berada di kamarnya. Dua lelaki sekaligus tak apa. Dan ketika hal ini membuat Hau Siu tersinggung dan marah akhirnya menantu kepala dusun ini melapor kepada mertunya. Apa, mereka, mereka menggauli istri-istri orang? Si buta itu menyihir Yan Kim dan Sui Ma. Dan, dan wanita itu memasukkan dua laki-laki ke kamarnya. Celaka, keparat Jahanam. Kotorlah rumah ini, Hau Siu. Panggil orang-orang dan bunuh mereka itu. Mana cangkulmu, mana sabit dan senjata tejam kakek kepala dusun marah sekali berlari ke belakang lah marah bukan sekedar cerita ini melainkan marah karena wanita ini tak mau melayaninya. Sebenarnya ia, sudah menunggu-nunggu dan saling kedip di antara mereka membuat tubuhnya panas dingin. Siapa tidak meledak kalau tiba-tiba wanita itu main gila dengan orang lain, di rumahnya lagi. Maka ketika ia berteriak-teriak dan kebetulan Kwe Ibo baru saja mengerjai dua petani muda ini maka pintu kamar yang dibabat cangkul pecah berantakan. Gupin, keluar dan kuhajar kau. Juga Luan Ho. Kalian berdua Jahanam keparat yang menodai rumah ini. Keluar, berak-berak dua lelaki terlonjak di atas tempat tidur dan mereka itulah suami dari wanita muda yang berada di kamar Cikuan. Yan Kim dan Sui Ma terpekek ketakutan, gegerlah rumah itu. Pagi itu dua wanita ini dibuat kaget oleh kemarahan kepala Dusun. Kakek itu membacok dengan sabit dan cangkulnya di tangan. Pintu kamar itu roboh. Lalu ketika dua pemuda itu wenggigil telanjang bulat di satu pembaringan maka kakek itu tak dapat menahan marahnya lagi dan membacok dua suami sial itu. Ampun, kami, kami minta ampun. Akan tetapi sabit dan cangkul di tangan laki-laki yang kalap ini terayun ras. Pundak dan pahalawannya terkena. Dalam keadaan seperti itu tenaga pun rasanya seperti anak muda saja. Dan ketika dua petani itu menjerit dan roboh terguling-guling maka istri mereka terpekik menjerit dari kamar si buta. Jangan bunuh suamiku. Jangan bunuh mereka. Hao Siu juga melakukan hal yang sama dan bilang juga. Tersentaklah tangan yang menggigil itu. Wajah tua yang beringas ini terkejut. Hao Siu tiba-tiba dipandang dan mundurlah pemuda itu. Ia tergetar oleh pandang mati mertuanya yang seperti api. Mati itu seperti membakarnya. Dan ketika kakek itu membentak dan ia menyelinap, berdatanglah orang-orang lain dengan senjata di tangan maka pagi yang cerah itu menjadi pagi yang ganduh oleh teriakan dan orang kena bacok. Hao Siu sendiri melarikan diri dan tiba-tiba bersembunyi di balik punggung penduduk. Semua orang gempar melihat ini, apalagi ketika kakek itu mengejar dan menyerang menantunya. Dan ketika semua itu ditambah jerit dan teriakan wanita maka dengan tenangnya Cikuan tersenyum-senyum keluar. Di belakangnya mengiring Kwe Ibo dan Xiao Lem. Wanita itu terkekeh-kekeh. Hai Hik, apa yang harus kulakukan kalau sudah begini, Cikuan? Apakah mengumumkan kepada mereka bahwa laki-laki maupun perempuannya berengsek semua? Mana Bileng, panggil ia kemari. Itu di sana lalu ketika wanita ini berkelebat dan menyambar putri kepala dusun maka wanita atau ibu muda ini menjerit. Lepaskan, lepaskan aku. Hai Hik, kau rupanya yang menjadi gara-gara. Tak apa, pertanggung jawabkan dulu perbuatanmu dan hadapilah Cikuan. Dan, Terima kasih.